Setelah mengalami penundaan, akhirnya menajemang siri WGFC resmi melaunching squad serta jarsih baru SFC untuk kompetensi Liga 1 tahun 2017. Acara yang dihadiri oleh seluruh pemain SFC ini mampu menyerut anima pengunjung yang berada di salah satu mall ini. Menurut Dodi Reza, Presiden SFC mengatakan, untuk squad baru ini diisi banyak pemain muda, berkolaborasi dengan pemain senior, dengan hadirnya Osvaldo Silva pelatihannya SFC dan duit penyerang Hilton dan Beto, diharapkan mampu membuat SFC menjadi tim yang disegani di kompetisi Liga 1, sehingga target juara Liga 1 yang ditargetkan oleh pihak manajemen dapat terwujud. Saya berikan kebebasan pada coach LESA untuk melihat materi pemain kita. Apabila dirasakan ada yang masih kurang, kita akan lengkapi sampai seakan akhir untuk pengajuan pemain pada ini. Jadi saya sendiri, insya Allah, saya melihat ini cukup optimis dengan materi yang ada, tinggal nanti kekurangan dan lain sebagainya itu sambil jalan akan. Untuk squad baru SFC ini berjumlah 28 orang, namun pihak manajemen masih mencari dua pemain lagi yang berposisi sebagai pemain tengah dan pemain belakang, dan marquee player yang saat ini menjadi incaran peserta Liga 1. Untuk nama pemain sendiri pihak manajemen masih merahasiakannya. Faridu Satria, Sriwijaya TV